Punya hubungan baik dengan Erik Thohir, tiga pelatih kelas dunia ini bisa gantikan Sinta Aeyong di Timnas Indonesia. Punya hubungan baik dengan Erik Thohir, ada tiga pelat kelas dunia ini yang bisa digantikan Sinta Aeyong di Timnas Indonesia, ketiga pelatih tersebut adalah Jose Mourinho, Walter Mazzari, dan Frank Deboer. Masa depan Sinta Aeyong sebagai pelatih Timnas Indonesia kini sedang dipertanyakan seiring dengan kontraknya yang hendak berakhir di akhir tahun, dalam pernyataannya baru-baru ini kepada media Korea Selatan, Base Eleven, Sinta Aeyong mengindikasikan bahwa dirinya akan hengkang setelah Piala Asia 2023. Erik Thohir dan PSSI sendiri sudah mengutarakan bahwa ada target yang dibebankan kepada Sinta Aeyong untuk Timnas Indonesia, namun demikian, jika Sinta Aeyong pada akhirnya meninggalkan Timnas Indonesia, siapa penggantinya? Mari membahasnya di sini. Erik Thohir berulang tahun yang ke-43 pada selasa tanggal 30 Mei tahun 2023 kemarin. Dalam unggahan Instagramnya, mantan Presiden Inter Milan tersebut membeberkan bahwa Jose Mourinho memberi ucapan selamat kepadanya. Ini mengindikasikan hubungan baik di antara keduanya. Meskipun Jose Mourinho kini baik-baik saja di AS Roma, bukan tidak mungkin jika di masa depan, Erik Thohir mampu membujuknya untuk bergabung. Tentu itu menjadi sesuatu yang spesial mengingat Mourinho adalah seorang pelatih top dunia. Namun, dia bukanlah satu-satunya yang punya hubungan baik dengan Erik Thohir. Pada saat menjadi Presiden Inter Milan pada 2013 hingga 2018, Erik Thohir bekerja sama dengan banyak pelatih top dunia, itu diawali oleh Walter Mazzari pada tahun 2013 silam. Pada saat ini, Mazzari sedang menganggur semenjak meninggalkan Cagliari pada Mei tahun 2022 lalu, dia merupakan pelatih veteran Italia dan bisa jadi dibujuk untuk menjajal tantangan melatih tim Asia di usia tuanya. Selain itu, ada pula nama Frank De Boer yang juga pernah menjadi pelatih Inter Milan ketika Erik Thohir menjadi pemilik klub. De Boer, yang melatih Inter pada tahun 2016 silam, kini telah menganggur sejak musim panas 2021 usai gagal bersama timans Belanda di Piala Eropa 2020. Rekam jejak baik Erik Thohir bersama pelatih-pelatih top dunia bukan tidak mungkin berakhir kepada sesuatu yang mencengangkan, bisa saja, salah satu di antara mereka menjadi pengganti Sinta Eeyong di timnas Indonesia nantinya. Timnas Vietnam U20 turun di Piala AFF U23 2023. Tak Takut Di Bantai Timnas Indonesia U23 Timnas Vietnam U20 dikabarkan akan turun di Piala AFF U23 2023, kabar tersebut disiarkan media Vietnam, Bongda, yang jadi pertanyaan, apakah Vietnam tak takut di Bantai Timnas Indonesia U23? Sebagai informasi, Vietnam tergabung di Grup C pada gelaran Piala AFF U23 2023, mereka berada di grup yang sama dengan Filipina dan Laos. Melihat dua lawan Vietnam di fase grup, mereka tentu sangat diunggulkan untuk lolos ke fase berikutnya, terlebih, tim asuhan Filipe Trousier itu berstatus juara bertahan. Media Vietnam, Bongda pun menyebut Vietnam bakal menurunkan timnas Vietnam U20 di Piala AFF U23 2023, dengan begitu, Filipe Trousier tidak akan memainkan para pemain yang gagal meraih medali emas sepak bola SEA Games 2023. Vietnam U23 mengikuti turnamen tersebut dengan mengandalkan pemain U20, hal itu guna mempersiapkan Asian Games 2023 yang berlangsung September 2023 mendatang, tulis Bongda, dilansir pada Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Sementara itu, timnas Indonesia U23 tergabung di grup B timnas Indonesia U23 berada dalam grup yang sama dengan Malaysia dan Timor Leste. Meski berbeda grup dengan timnas Indonesia U23, Vietnam tetap berpeluang untuk menghadapi Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 di fase semifinal, dengan menurunkan pemain U20, apakah Vietnam tak takut dibantai timnas Indonesia U23? Terlebih, Vietnam baru saja mengalami pil pahit ketika bersuat timnas Indonesia U23 di semifinal sepak bola SEA Games 2023. Kala itu, Vietnam takluk dengan skor akhir 23 dari timnas Indonesia U23. Menarik dinantikan apakah Vietnam benar akan menurunkan pemain U20 di piala AFF U23 2023. Erik Thohir ingin bawa timnas Indonesia berlatih di Jerman. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir mengaku akan berangkat langsung ke Jerman bersama tim untuk berburu Direktur Teknik baru pada pertengahan Juni tahun 2023. Namun, tak hanya soal Direktur Teknik saja, mantan Presiden Inter Milan itu ingin timnas Indonesia juga bisa berlatih di Jerman. Erik Thohir memang sejak awal sudah menekankan bahwa PSSI akan bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Jerman, DFB. PSSI ingin mencari untuk posisi Direktur Teknik menggantikan Indra Shafri. Seperti diketahui, Indra Shafri saat ini memang menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI. Namun, ia diberi jabatan baru yakni pelatih timnas U23 Indonesia, sehingga diharapkan fokus ke tim. Dengan begitu, Federasi harus mencari pengganti Indra Shafri. Untuk itu, Erik Thohir mengaku sudah menjatuhalkan PSSI akan berangkat Jerman pada pertengahan Juni tahun 2023. Ia mengaku akan berangkat dan berkoordinasi dengan Federasi Jerman bersama Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali dan Rabu Tisya. Untuk Jerman, kita akan berangkat, saya Pak Wak Ketum, dan Butisya, itu insya Allah di pertengahan Juni yang tidak lain ke Frankfurt nanti rencananya untuk kerjasama dengan mereka. Maka masalah Direktur Teknik, ujar Erik Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com seusai kongres biasa PSSI, di Hotel Interkontinental, Jakarta, Minggu-Tanggal 28 Mei tahun 2023. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut membeberkan asalan kenapa PSSI mencari Dirtek dari Jerman. Mantan Presiden Inter Milan itu menjelaskan pencarian Direktur Teknik ini memang cari yang independen. Sehingga nantinya bisa melakukan review dalam mencari pelatih hingga pemain dengan baik. Diharapkan pula Direktur Teknik PSSI ini nantinya bisa menilai semua secara jelas. Sebab nantinya di Dirtek ini juga ada diberikan target-target untuk membuat Timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior bisa menunjukkan perkembangan dengan baik. Supaya Direktur Teknik kita benar-benar independen, sehingga ketika mi review semua pelatih juga secara independen, kata Erik Thohir. Nah kita pilih Jerman karena memang kemarin kita baru saja melakukan bilateral meeting dengan Jerman saat perjalanan saya dengan Bapak Presiden. Lalu juga dengan Jerman, kita melihat ini potensi karena banyak sekali pemain Asia itu bermain di Liga Jerman, ucapnya. Lebih lanjut, dengan kerjasama ini Erik membeberkan akan ada langkah-langkah bagus yang bisa dilakukan. Bahkan saat kerjasama berlangsung ini nantinya ada peluang besar untuk pemain Timnas Indonesia khususnya pemain muda bisa berlatih di Jerman. Erik Thohir ingin ini menjadi kesempatan bagus buat pemain muda meningkatkan kualitasnya ke depannya. Sebab mimpin sepak bola Indonesia ini semakin besar dan bisa bersaing di internasional. Oleh karena itu, diharapkan para pemain muda Timnas Indonesia bisa berlatih di Jerman dan mendapatkan pengalaman bagus nantinya. Nah inilah kenapa kita ingin membuat jendela kesempatan pemain Timnasional muda kita berlatih di Jerman. Supaya tadi punya kesempatan, mereka juga bisa menyentuh Eropa. Ini kan baru mimpi-mimpi, tutur Erik. Sementara itu, saat ini PSSI sendiri akan fokus pada laga FIFA Match Day periode Juni tahun 2023. Pada laga ini Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Palestina dan Argentina.